Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Alhamdulillah kita sudah ada di haram lagi ini jam 5 sore jadi kita menjelang maghrib nanti setengah 7 insyaallah kita akan menuaikan ibadah umroh saat ini seperti ini suasananya gak terlalu padat juga insyaallah kita sudah selesai ambil wudhu selanjutnya kita akan langsung masuk dari pintu 79 dari depan kita yang ini semoga dilancarkan semuanya amin sedang berada di depan masjidil haram untuk melaksanakan ibadah umroh pada hari ini saat ini di Saudi Arabia masih pukul 5 sore suasananya tidak terlalu ramai meskipun sudah dibuka untuk jemaah umroh dari beberapa negara mungkin karena semuanya sore di hotel Darat Tahuir masyaallah masyaallah banyak berhubungan banget terima kasih 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 di depan Kaabah sedang melaksanakan barang umroh serangka ini barang umroh tahun kali ini sekitar jam 6 sore lumayan padat dan sebagai informasi beberapa dari jamaah umroh ini ada yang berasal dari luar negeri, bukan hanya Mugkimin yang tinggal di Saudi Arabia insyaallah mudah-mudahan jamaah umroh dari Indonesia sudah akan segera bisa dibuka dan bisa menjalankan ibarat umroh seperti awal masa sebelum pandemi insyaallah ini suasananya jika dibandingkan dengan suasana bulan lalu saat ini sudah jauh lebih ramai lagi karena kuatanya sudah ditambah menjadi 12 ribu per hari yang dibagi menjadi beberapa waktu ya insyaallah 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 sudah mudah-mudahan jamaah indo bisa kembali segera meraksanakan ibadah umroh saat sebelum pandemi menunggu rana amin 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 untuk sa'i ini kita sedang menuju ke salva marwah untuk sa'i masya Allah sudah lumayan rame ya masyaallah masya Allah masya Allah saat ini kita akan menuju ke safa masya Allah suasananya sudah mulai padat dan rame alhamdulillah mulai dipadati oleh jamaah umroh ini untuk jam malam umroh setelah maghrib itu memang banyak yang ambil permitnya kalau untuk siang masih lumayan kosong jadi kalau untuk setelah maghrib mungkin karena sudah malam sudah pada pulang kerja jadi banyak yang ambil permit masya Allah masya Allah alhamdulillah sudah mulai dipadati jamaah umroh alhamdulillah alhamdulillah ya Allah semoga teman-teman khususnya dari negara Indonesia dapat segera untuk menunaikan ibadah umroh semoga Indonesia dapat segera dibuka halo alhamdulillah kita sekarang lagi sa'i umroh kita yang tiga ya iya tiga ini kita lagi di safa marwah pagi sa'i putaran pertama suasananya masya Allah lumayan rame ya tadi kita sempat mau ke area safa marwah yang atas jadi ini ada berapa tingkatan ada tiga jadi kita tadi udah mulai dialihin ke atas cuman ternyata pas di eskalator itu ngantri penuh banget akhirnya yang jalan ke safa marwah yang yang di bawah ini yang nomor pertama itu dibuka kita jalan ke sini alhamdulillah jadi kalau habis maghrib ini memang untuk jamaah umroh itu banyak ya masya Allah masya Allah Alhamdulillah ini kita sa'i putaran ke tujuh menuju ke marwah terus selesai lalu tinggal tahalul dan alhamdulillah selesai nanti rangkaiannya setelah tahalul ini suasananya terpantau masih cukup ramai halo suami halo suami apa halo Aifan sudah selesai ini bentar lagi tinggal beberapa langkah lagi tinggal tahalul alhamdulillah kita sudah selesai menunaikan ibadah umroh saat ini kita lagi di area samping di luar area sa'i ini kita bisa lihat untuk area sa'i itu yang ada tiga lantai lantai paling bawah lantai kedua dan lantai yang paling atas tiga terima kasih selamat menikmati